Kitab Samuel yang pertama, pasal 13 Saul tidak taat Sementara itu, Saul sudah menjadi raja setahun lamanya. Dalam tahun kedua pemerintahannya atas Israel, ia memilih 3.000 orang dari bala tentaranya untuk menjadi pasukan khusus. 2.000 orang dibawanya ke Miqmas dan Pegunungan Betel, sedangkan yang seribu lagi tinggal bersama-sama dengan Yonatan, putra Saul, di Gibeah, di Tanah Benyamin. Sisa bala tentaranya disuruhnya pulang. Kemudian Yonatan menyerang dan menumpas pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Kabar itu tersiar dengan cepat di seluruh negeri Filistin. Saul menyuruh orang meniup trompet di seluruh Israel supaya semua orang tahu bahwa ia telah menghancurkan pasukan pendudukan orang Filistin. Maka bangsa Israel sangat dibenci oleh orang Filistin. Lalu Saul mengerahkan segenap rakyatnya untuk berkumpul di Gilgal. Sebaliknya, orang Filistin pun mengumpulkan bala tentara yang besar yang terdiri dari 3.000 kereta perang, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di pantai. Mereka berkemah di Miqmas, di sebelah timur Bet-Awen. Ketika orang-orang Israel melihat banyaknya bala tentara musuh, mereka sangat ketakutan dan lari bersembunyi di dalam gua, di semak-semak, di keluk-keluk batu, di bukit-bukit batu, dan bahkan di pekuburan dan di dalam sumur. Beberapa di antara mereka menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke tanah Gad dan Gilead. Sementara itu, Saul tinggal di Gilgal dan orang-orang yang menyertai dia gemetar ketakutan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tujuh hari lamanya, Saul menunggu kedatangan Samuel, sebagaimana pesan Samuel. Tetapi ketika Samuel belum datang juga dan bala tentaranya makin berkurang karena sudah banyak yang meninggalkan dia, maka ia memutuskan untuk mempersembahkan sendiri kurban bakaran dan kurban pendamaian kepada Tuhan. Ketika ia hampir selesai mempersembahkan kurban, datanglah Samuel. Saul menyambut dia untuk menerima berkatnya. Tetapi Samuel berkata, Apa yang telah kau lakukan ini? Saul menjawab, Ketika aku melihat bahwa orang-orangku makin banyak yang meninggalkan aku, dan Bapak belum datang juga pada waktu yang telah dijanjikan, sedangkan orang Filistin telah ada di Mekmas dalam keadaan siap tempur, maka aku pikir orang Filistin telah siap menyerang kita di Gilgal, padahal aku belum memohon pertolongan Tuhan. Jadi aku memberanikan diri untuk mempersembahkan kurban bakaran dengan tidak menunggu Bapak datang. Samuel berkata kepada Saul, Perbuatanmu itu bodoh sekali. Engkau telah melanggar perintah Tuhan, Allahmu. Ia bermaksud menjadikan engkau serta keturunanmu, Raja Israel, untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kedudukanmu sebagai raja akan berakhir, karena Tuhan menghendaki orang yang mau menaati dia. Tuhan telah menemukan orang yang dikehendakinya dan telah menunjuk dia untuk menjadi raja atas Israel, karena engkau tidak menaati perintah Tuhan. Kemudian Samuel meninggalkan Gilgal dan pergi ke Gibeah di Tanah Benyamin. Ketika Saul menghitung tentaranya yang masih ada, ia mendapati bahwa jumlahnya hanya enam ratus orang. Saul dan Yonatan, putranya, bersama-sama dengan ke enam ratus orang itu, berkemah di Gibeah di Tanah Benyamin. Sedangkan orang-orang Filistin tinggal di Mekhmas. Tiga gerombolan penjara meninggalkan perkemahan orang Filistin. Yang satu menuju ke Ofra di daerah Shual. Yang kedua ke Bethoron. Dan yang ketiga ke perbatasan di atas lembah Zeboin di dekat Padanggurun. Pada masa itu, di seluruh Israel tidak ada tukang besi, karena tidak diizinkan oleh orang-orang Filistin. Mereka takut kalau-kalau para tukang besi itu akan membuat pedang dan tombak untuk orang Ibrani. Jadi, apabila orang Israel perlu mengasah mata bajak, beliung, kapak, atau arit, mereka harus pergi kepada tukang besi orang Filistin. Bayarannya ditetapkan sebagai berikut. Untuk mengasah mata bajak atau beliung 2 per 3 shikal atau 8 gram perak. Untuk mengasah kapak, arit, kusah, sepertiga shikal atau 4 gram perak. Maka pada hari pertempuran itu, tidak ada seorang pun dari semua pengikut Saul dan Yonatan itu yang memiliki pedang atau tombak, kecuali Saul dan Yonatan. Sementara itu, pasukan Filistin telah menguasai pelintasan gunung di Mehmas. Terima kasih telah menonton!